Informasi lainnya pemirsa satu keluarga yang didalangi seorang nenek diringkus polisi karena menipu sebuah kantor pegadaian di Pasar Minggu Jakarta dengan emas palsu yang diklaim bernilai miliaran rupiah. Tujuh orang yang masih satu keluarga ini dibekuk karena menipu kantor pegadaian di kawasan ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Kasat Restrim Pohres Jakarta Selatan, Kompol Andi Sinjaya mengatakan otak komplotan penipu ini adalah nenek berusia 53 tahun. Modusnya puluhan perhiasan imitasi yang dibeli pelaku di jati negara disepuh dengan lapisan emas hingga merauk miliaran rupiah. Saat menggadaikan perhiasan emas tersebut, pelaku menggunakan identitas palsu. Ketujuh pelaku dijerat pasal tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun kejar.